Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaymin Iskandar, menghadiri dialog kebangsaan di kota Serang, Banten. Muhaymin percaya ia dan Anies Baswedan akan memenangi suara terbanyak di Banten. Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaymin Iskandar, bersafari politik ke kota Serang, Banten. Kedatangan Muhaymin di Serang untuk menghadiri acara dialog kebangsaan bersama ratusan pensiunan aparatur sipil negara yang sempat berdinas di Banten. Paslon Anies Baswedan, Muhaymin Iskandar, percaya diri akan memenangi suara terbanyak di Banten. Alhamdulillah ya, Banten ini termasuk sempat di TKI dan Jawa Barat. Ini kita sudah sampai pada optimisme menang di tiga provinsi ini. Jawa Barat kuat sekali, TKI otomatis karena Mas Anies mantan gubernur yang diterima, yang ketiga Banten. Fanatiknya luar biasa. Selain dialog kebangsaan, Muhaymin Iskandar juga akan mengikuti acara istigosa kemenangan bersama para relawan di Kabupaten Tanggera. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, AI News melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.